Intro Horas, selamat datang kembali di channel youtube HKBP Bumi Anggrek Channel ini merupakan bentuk pelayanan kami di era digital ini yang kami hadir dalam bentuk video podcast nah pada episode kali ini kita akan berdiskusi mengenai remaja jika episode sebelumnya kita sudah ada mengenai seksi-seksi seksi paropuan, juga ada seksi naposo dan juga ada yang lain-lain nah hari ini kita akan berbicara mengenai seksi remaja itu sebuah seksi yang cukup mendapatkan perhatian untuk HKBP Bumi Anggrek karena mereka ini adalah salah satu generasi-generasi penerus di gereja HKBP Bumi Anggrek nah seperti apa sih pelayanan di remaja HKBP Bumi Anggrek nah pada kesempatan kali ini kami mengundang ketua rapat pembina atau pendamping remaja HKBP Bumi Anggrek nah apa sih yang mau kita bahas nah kita ikuti perbincangan kita pada kesempatan kali ini selamat datang kau nih ya selamat datang amang terima kasih untuk menghadiri undangan kita di podcast kita di gereja HKBP Bumi Anggrek nah seperti biasa kita perlu nih memperkenalkan diri karena ini mungkin ditonton oleh yang bukan hanya anggota jemaat kita ya tapi juga anggota jemaat yang lain silahkan gak silam amang inang dan adik-adik semuanya perkenalkan nama saya Roni Richa Saragi atau dalam budaya batak ya nyonya siringo ringo baru saragi atau lebih familiar lagi di gereja kita ini HKBP Bumi Anggrek dengan sebutan Kaoni jadi amang inang kita berjumpa kembali ya dalam bincang-bincang kita ya emang ya pada hari ini melalui podcast HKBP Bumi Anggrek iya puji Tuhan ini kita dapat ada waktu ya kita ketemu waktunya untuk berbincang oke kak nah seperti biasa saya akan mulai dulu pertanyaan saya sebenarnya apa sih pendamping remaja atau pembina remaja bilangnya ya apa sih pendamping itu dan tugasnya apa sebenarnya oke emang ya jadi awalnya sebenarnya ya namanya pembina remaja nah tetapi kita harus merujuk ya kepada aturan dan peraturan HKBP ya kalau kita lihat di tahun 2002 ya setelah amandemen ketiga jadi bukan pembina remaja yang dibunyikan di situ melainkan pendamping remaja pendamping ya dulu pembina sekarang jadi pendamping oke jadi seperti itu jadi mungkin emang sesuai dengan arti katanya pendamping ya berarti tugas kami di sini adalah mendampingi ya anak-anak kita ya secara khusus anak-anak remaja HKBP Bumi Anggrek bagaimana mereka bisa memahami ya pembelajaran firman Tuhan itu karena memang itu yang menjadi ya fundamental ya dalam kehidupan anak-anak kita karena mereka loyang sebagai aset-aset gereja kita ya emang ya jadi kalau emang tadi bertanya terkait apa sih yang menjadi tugas daripada pendamping remaja itu ya emang ya mari kita lihat lagi kepada aturan dan peraturan itu tadi bahwa di situ sudah dibunyikan emang dengan jelas bahwa tugas daripada pendamping remaja itu ada lima poin emang ya jadi yang pertama izin saya baca ya emang ya yang pertama adalah menyusun bahan ajar tentang firman Allah sesuai dengan perkembangan fikiran, emosi, dan fisik remaja itu yang pertama lalu yang kedua adalah mengajarkan bahan ajar kepada remaja sesuai dengan kelasnya lalu yang ketiga membantu seksi remaja merencanakan dan mengadakan kegiatan ex school seperti wisata rohani dan kunjungan ke panti-panti asuan dan yang keempat bersama seksi remaja dan tim melakukan evaluasi dan poin yang kelima adalah membuat laporan pelaksanaan pembelajaran remaja secara berkala oh berat juga ya ini mungkin pelajaran juga mungkin pembina remaja di gereja di aturan-peraturan itu ada tugasnya ya ada lima ya kalau sintua itu kan pendeta ada tujuh nah ini pendamping ada lima lebih sedikit lah ya tapi dalam ini ya banyak sekali tadi menyentuhnya ke pengajaran pendampingan untuk memahami firman Tuhan kalau tadi saya bisa simpulkan itu ya jadi nah yang menjadi pertanyaan selanjutnya siapa sih yang bisa menjadi pembina itu siapa menurut itu oke dan lagi-lagi aman kita merujuk kepada disitu ya kepada aturan kita semuanya ada aturan ya iya semua itu kan ada aturan dan peraturan supaya itu dapat terlaksana dengan baik ya makanya jadi kita tidak asal gitu ya mari kita kembali simak ya adik-adik remaja bahwa yang menjadi pembina remaja itu tadi Amang ya yang pertama adalah berusia nih minimal 25 tahun Amang ya pembina aja pokoknya dia harus minimal 25 tahun pendampingnya 25 tahun syaratnya usianya 25 tahun berarti kalau kurang dari 25 gak boleh dong dan diikuti lagi dengan bahwa sudah menyaksikan iman dan sebisa mungkin sudah merit nih jadi kalau naposor sampai merit juga ya aduh bunyinya loh Pak merit ya menikah gitu ya itu poin yang pertama lalu poin yang kedua itu adalah yang bersedia mempersembahkan diri bekerja di tengah-tengah jemaat bekerja di tengah-tengah jemaat ya lalu yang ketiga adalah berperilaku yang pantas ditiru tidak bercelah rajin mengikuti kebaktian atau persekutuan dan melakukan pekerjaan ke gerejaan lalu poin yang berikutnya adalah rajin mengikuti sermon ya ini kan wajib ya Mang ya wajibnya ya jadi kan kita nanti disitu sama-sama mempersiapkan apa yang akan kita sampaikan bersama Amang Pendeta tentunya Mang lalu yang terakhir ini juga nih spesial nih buat para tenaga pendidik nih seboleh-bolehnya berpendidikan keguruan memiliki pengertian tentang perkembangan pikiran emosi dan fisik remaja dan proses belajar demikian Mang ini tugasnya berat syaratnya di pendamping ternyata berat juga ya nah ini mungkin jemaat kita belum banyak yang gak tau nih mengenai itu kan karena ini semua orang bisa jadi pendamping remaja ternyata enggak ada syarat dan ketentuannya yang harus kita ikutin termasuk tadi ada tugas-tugasnya ya nah ini nah kalau ini saya agak bertanya ke sedikit ini menurut kakak ini kakak udah cukup lama kan mendamping remaja ya ya banget kali ya kendala utamanya apa sih kak kendala utamanya ini kan remaja ini kan agak ini ya apa masih labil lah pasti ada tantangan dong ya betul ya jadi ini berdasarkan pengalaman ya ya berdasarkan pengalaman jadi berdasarkan pengalaman saya adalah yang pertama memang bahwa kita wajib sabar banget kuncinya kudus sabar banget ya jadi selain sabar kita juga harus memang mempunyai pendekatan ya kepada anak-anak itu tadi ya memang ya karena kita tahu anak-anak ini tadi labil ya jadi kadang susah sekali untuk didekati ya nah itu tadi perjuangan kita adalah bagaimana kita punya cara supaya gue mau dekat nih sama si Anu sama katakanlah seseorang gitu lah nah jadi kita harus ya punya strategi tentunya ya gimana sih caranya saya supaya ya kenal terhadap anak tersebut dan juga mungkin tidak terlalu menjadi hambatan mungkin ya karena memang umumnya anak-anak remaja itu memang saya kenal dari sekolah minggu ya oh iya soalnya kakak ini juga dari sekolah minggu ini pokoknya paket komplit kakak ini pengalaman jadi dari sekolah minggu ke remaja jadi ada kesinambungan ada kesinambungan ya jadi saya lebih kenal tapi kayaknya perlu dicontoh juga ya itu mungkin dari yang menjadi pendamping itu dari sekolah minggu terus dia di remaja mungkin karena pengalamannya kan supaya ada benang merahnya naik up dapat ya mungkin ya ada kesinambungan juga jadi harapannya juga seperti itu emang kejenjangan yang lebih tinggi lagi nah posok gitu jadi ini kan harus ini ya estafet gitu ya kira-kira emang seperti itu nah kalau sebenarnya dalam aturan kita ada gak sih remaja itu usia berapa sebenarnya kalau di nah ada juga ya emang ya jadi mungkin kita mengacu kepada usia ya pendidikan remaja juga ya emang ya kalau di sekolah itu biasanya SD itu kan sampai dengan usia 12 tahun ya emang ya kalau 7 ya 12 sampai 13 tahun ya tergantung masuknya ada yang 5 ada yang 6 nah berarti dari jenjang usia ya 12 tadi itu ya 12 sampai dengan ke 17 17 tahun lah ya karena kan 18 tahun dia sudah memang harus masuk ke naposol ya karena memang sudah rata-rata sudah melua ya atau maka tidak konforsiaon ya seperti itu emang nah lalu kalau di gereja kita di AKBP bumi anggrek ini bila mana anak-anak itu sudah ada di sekolah minggu maka otomatis ya mereka menjadi remaja AKBP bumi anggrek oh jadi setelah dia maka tidak konforsiaon enggak dari SD dari SD maksudnya tamat sekolah minggu kan tamat sekolah minggu kan ada di horong 4 ya otomatis nanti di akhir tahun ya atau di awal tahun mereka dilepas dari sekolah minggu langsung disambut deh oleh kami ya penampil remaja ya seperti itu kalau jumlahnya kira-kira sekarang kita berapa ya nah ini dia yang mungkin agak miris ya datanya ya kalau data yang saya dapat secara database emang berarti dari emang sekretaris ada angkanya 274 274 lumayan juga ya tapi saya juga kalau jumlah pendampingnya ada berapa pendampingnya kita ada ada 7 ada 7 tapi kalau saya sanding kan emang dengan data saya juga kan punya database tersendiri nah sumber sumber data yang ada di saya ini adalah tentunya berawal dari data yang saya dapat dari sekolah minggu dong ya saya pegang nih datanya lalu nanti biasanya ada anak-anak yang memang tidak sekolah minggu mungkin disini jadi baru bergabung nah itu saya tambah saya tambah jadi terkumpul lah emang angkanya itu ada sekitar 175 orang 175 orang lihat ini saya selisih nih dari 274 kurang 175 99 ini kemana nih yang 99 orang tambah berat petugas pendamping remaja jadi analisa saya sementara sementara ya itu tadi emang berarti yang 99 inilah yang tidak pernah beredar jadi kalau misalnya ini ada anak baru nih misalnya kita ada event gitu ya ini saya baru lihat nih nanti saya langsung kita akan tanya langsung saya tambahkan ke data saya begitu emang sehingga saya ketemu angka 175 itu tadi jadi seperti itu banyak ya mungkin kita perlu sinkronisasi data dulu mungkin ya betul oke ya tadi kan salah satu tugas dari pendamping remaja itu kan sebenarnya pengajaran mengenai firman Tuhan sebenarnya kan nah ini nah ini kan kita berkaitan dengan era masa pandemi nih betul gimana sih caranya pendamping remaja ini supaya tetap continue pembelajarannya walaupun pandemi ya gimana sih kak oke jadi pandemi emang kita sepakati dulu tidak saat ini saja kita sudah mulai dari tahun lalu ya jadi per Maret 2020 jadi dari Maret itu gereja kita sudah mulai vakum ya tidak ada kegiatan tidak ada pelayanan namun di bulan keberapa saya lupa persisnya kami tetap melakukan apa namanya kayak kemarin tuh ada seminar terkait dengan COVID ya kan jadi dampaknya seperti apa sih pada kesehatan kita nah kemarin itu juga narasumbernya kita panggil Inang Dokter dari Pendeta Rionaldus Yanturi ya dan juga pada saat itu kita ada seminar juga terkait dengan pembelajaran yang emang sendiri ya emang masih tentunya ya kan ya seminar sumbernya ya lalu yang kita lakukan juga adalah kuis emang setiap bulan jadi kita usahakan seperti itu nah kemudian kita beranjak nih dalam tahun 2021 ya 2021 nih tentunya sudah lebih ada peningkatan lagi ya apa namanya keaktifan dalam pelayanan kita sudah mulai kemarin per Januari itu ibadah awal tahun ya sekaligus kita menyambut anak-anak remaja yang baru tamat nih dari sekolah minggu lalu kita juga sudah efektif melakukan KTB nih dari Februari sampai dengan sekarang jadi agenda kita itu ada KTB nih di minggu pertama ya KTB itu kelompok tumbuh bersama ya biar teman-teman tahu oke nah lalu di minggu kedua juga KTB di minggu ketiga kita ada PA nih oleh langsung emang pendeta Siman Juntak nih ya kemudian keempat kita wajib kuis nah kuis ini gunanya untuk apa sih untuk evaluasi nih kuisnya online ya iya oke keren juga nih google form itu tadi jadi emang kita harus mengikuti perkembangan lah ya kan jadi supaya kita bisa nyambung ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh pendidikan ya di Indonesia ini ya kemudian pada Sabtu kelima nih jadi Sabtu kelima ini kan dalam setahun biasanya ada empat kalau tidak salah jadi Sabtu kelima ini kita gunakan supaya ada PA bareng dengan Naposol jadi seperti yang kemarin sudah kita lakukan ya emang ya saya nonton Youtubenya itu kan ada PA bareng nah itu yang sudah kita lakukan emang di masa-masa pandemi ini dan juga nanti akan ada parheon remaja oh ada parheon ya jadi sebenarnya program pandemi ini tidak menghalangi ada program untuk remaja ya betul tapi tadi saya tangkap itu tetap beradaptasi dengan teknologi melalui kuis online terus juga waktu itu seminarnya melalui online juga dan itu sebenarnya cukup menarik ya jadi semangatnya remaja itu tetap terjaga ya untuk tetap mengikuti program-program remaja nah ini kalau ini kan tadi kakak ada bilang ada 99 yang tidak beredar nih nah ini gimana kita caranya untuk mencari solusi buat mereka karena bagaimanapun kan itu tetap anak kita ya anak remaja kita ya ada gak sih kak mungkin ada program tersendiri untuk mereka atau ada hal lain yang mau dibuat oleh pendamping remaja sendiri ya jadi jujur ya emang ya kalau boleh jujur ini memang ini menjadi hambatan juga bagi kita terlebih lagi memang di masa pandemi ini yang tentunya membatasi ruang gerak kita ya emang ya namun yang bisa kami lakukan untuk saat ini adalah bila yang bersangkutan memang ada dalam grup kita kan juga ada grup-grup WhatsApp ya kita disitu akan terus memotivasi mengingatkan mereka untuk selalu mengikuti segala pelayanan yang dilakukan oleh remaja di gereja kita dan juga tentunya kami minta supaya masing-masing orang tadi juga mengajak mengingatkan teman-temannya yang lain karena kan harus memang seperti itu ya meng-adapt gak bisa kita sendiri saja semua begitu nah lalu yang kami lakukan juga adalah beberapa dari pendamping juga ada yang menyempatkan waktu untuk bisa berkunjung ke rumah satu dua orang dan yang bisa kita lakukan juga adalah kebiasaan saya nih emang ketika selesai ibadah nih ini saya lihat nih langkah nih orangnya gak pernah muncul saya akan langsung menyapanya menenggurnya dan meminta komitmen untuk bisa segera join kembali ada pendekatan personal ya oke ini mungkin itu lebih efektif mungkin cuma kan karena kita masih pandemi jadi jadi hambatan yang memang cukup besar kalau program yang akan kita lakukan dekat-dekat ini ada dari remaja apa itu itu tadi parheon remaja itu bulan September jadi itu puncaknya jadi sebelum puncak parheon remaja kan seperti biasa kita akan melakukan pra parheon remaja jadi mungkin ini juga sebagai sosialisasi ya buat teman-teman remaja terutama yang 99 ini kita menunggu di HKBP Bumiangrek kita join sama-sama belajar mengenai permantuan ini ada pendamping remaja yang luar biasa yang memberikan sepenuhnya hatinya untuk remaja pendamping remaja jadi teman-teman yang di selama ini belum kelihatan tadi seperti kata kami yuk kita bergabung oke kak jadi yang selanjutnya saya mau tanyakan adalah sebenarnya harapannya untuk remaja HKBP Bumiangrek tentunya ya apa sih kak pasti ya mak ya jadi harapan kami bukan saya pribadi tapi mewakili seluruh suara dari pendamping remaja tentunya jadi harapan kami adalah melalui tahun pemberdayaan HKBP sekarang ini saat ini kami berharap agar semua remaja yuk adik-adik mari berlomba-lomba kita untuk berkontribusi ya dalam pelayanan remaja di gereja kita ini dengan segala talenta yang kalian miliki ya jadi sekecil apapun yang kalian lakukan tentu semuanya itu akan diperhitungkan oleh Tuhan so lakukanlah dan jangan lagi menundanya oke luar biasa itu pesan dari kakak kakak atau bilangnya kakak ya atau kakak pendamping remaja bahwa tadi banyak programnya pandemi tidak mengalami apa kendala menjadi kendala dalam melaksanakan program untuk remaja KPP ini luar biasa jadi oke teman-teman ini juga mungkin jadi tergerak hatinya juga untuk menggugai ya anak-anak remaja kita sudah siapkan wadah untuk remaja ya kita gunakan semaksimal mungkin walaupun pandemi tetap kita jalankan programnya ada pesan lain kak untuk remaja ya ada mak oke silahkan jadi pesannya adalah adik-adik semuanya keluarlah dari zona nyamanmu oke semakin giat berajar berinovasilah berkaryalah aktiflah dalam pelayanan selagi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita bagimu pada saat ini iya luar biasa itu pesannya ya jadi teman-teman remaja tadi ingat dari pesan kakak-kakaknya tadi untuk ada tadi luar biasa ada belajar berinovasi dan segala macamnya itu menjadi semoga menjadi motivasi baru menjadi berkat baru oke terima kasih kakoni ini saya juga banyak mendapat belajar dari kakoni dari perbincangan kita pada kesempatan hari ini untuk remaja ya jadi saya mungkin lebih lebih kenal remaja sekarang ini gitu mungkin nostalgia juga masa remaja masa remaja itu hanya sekali manfaatkan sebaik-baiknya untuk berkarya dan berinovasi pandemi tidak menjadi halangan selama kita dalam kasih Tuhan itu akan kita akan dapat lakukan dengan baik oke terima kasih semuanya untuk kehadiran kakoni terima kasih teman-teman remaja terus berkarya dan cempatan dikasih Tuhan demikian perbincangan kami dengan kakak pendamping remaja semoga ini menjadi suatu awal yang baru untuk mengenal ternyata mereka memiliki tugas yang berat syarat yang berat juga dan juga menghadapi kendala yang cukup berat juga tetapi mereka tidak menyerah tak berusaha melakukan yang terbaik demi anak-anak remaja KPP Mbuangrek demikian perbincangan kita sampai ketemu di episode berikutnya Tuhan memberkati salam sehat ya see you selamat menikmati